Bagaimana hukumnya memanfaatkan tanah milik pemerintah Seperti di pinggiran sungai yang dimiliki oleh dinas perairan Atau bekas pabrik ditanam buah-buahan dan ternyata menghasilkan Kalau ada izin, Anda menghadap saya izin kepada kepala desa Ini akan saya garap Kalau Anda ingin tanam begitu saja, suka rela, ya suka-suka Anda Maka Anda pun juga tahu resikonya bahwasannya yang menelpon siapa saja Mau menyaksikan kajian Buya Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Semoga Buya dilancarkan Kegiatan umrah di sana Dan mohon doanya jamaah yang ada di Al-Bajah Baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir Buya begini Ingin bertanya bagaimana hukumnya Memanfaatkan tanah milik pemerintah Seperti di pinggiran sungai yang dimiliki oleh dinas perairan Atau bekas pabrik PT. Raja Wali yang punya pemerintah Ditanam buah-buahan, mangga, pisang, dan lain-lain Dan ternyata menghasilkan Hasilnya ini dimakan Baik untuk kegiatan bersama atau pribadi Yaitu saja hukumnya halal atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala sesuatu yang dimiliki pemerintah Itu adalah berarti milik kita bersama Fasilitas milik kita bersama Maka Kita bisa memanfaatkannya Tentunya dengan catatan Diizinkan oleh Pemerintah Apakah diwakili oleh kepala desanya dan sebagainya Nah izin inilah yang menjadikan semuanya jadi halal Kalau tidak Maka akan terjadi pertikaian bermusuhan Nah seperti itu Jadi fasilitas-fasilitas umum itu Kita bisa menggunakannya tentunya atas izin daripada pemerintah Bukan izin orang per orang Kalau ternyata tidak boleh takut ganggu Ya tidak boleh Dan kalau diizinkan Dan hendaknya setelah diizinkan Tentunya disitu yang harus kita perhatikan Harus ada Apa namanya Kepastian hak Misalnya Anda Diberi izin untuk menghidupkan sebuah tempat Untuk bercocok tanam Di dalamnya Maka Anda harus dapat perlindungan Supaya apa jangan sampai menjadi sebuah permusuhan Bagaimana sebuah permusuhan Anda yang menanam orang lain yang memetik buahnya Enak atau tidak Ini kan jadi masalah juga Makanya izin itu penting Jadi kalau ada orang menanamnya tanpa izin Maka tidak ada perlindungan di bawahnya Kalau ada izin Anda menghadap saya izin kepada kepala desa Ini akan saya garap Kalau Anda ingin tanam begitu saja Suka rela Ya suka-suka Anda Maka Anda pun juga tahu resikonya bahwasannya Yang memetik pun siapa saja Seperti di hutan belantara Anda menanam buah Sebelum Anda resmikan Itu adalah milik Anda Maka siapa saja boleh memetiknya Nah kecuali Anda Sudah mengklaim bahwasannya Di sebuah hutan belantara Anda hidupkan dari Ada yang ada tulmawat Di Padang Pasir ada Ada tanah negara Yang belum dimiliki siapapun Kemudian diklaim Diurusi surat-suratnya menjadi hak miliknya Eh ya ulmawat Menghidupkan tanah yang mati itu boleh Termasuk diantaranya adalah fasilitas-fasilitas Atau sesuatu yang milik negara Maka kita boleh memanfaatkannya Tentunya dengan izin Kalau tanpa izin tidak boleh Karena apa itu akan menjadi sebab Mengklaim Akan menjadi sebab permusuhan Di dalamnya nanti Jadi kalau Anda ingin menggunakannya Pakai izin Supaya Anda terlindungi Kalaupun tidak diambil Kalaupun seandainya Anda tanpa izin Itu akibatnya menjadi pahit nanti Yaitu tadi Anda yang membangun orang lain yang menempatinya Anda yang menanam orang lain yang memanennya Itu akan menjadi sebab permusuhan Nah itu sebab permusuhan Jadi boleh menggunakan ikan izin Termasuk fasilitas umum Kita lihat Kita minta Saya ingin menanam sesuatu di tempat tersebut Minta izin Dan sebisa mungkin izin itu hitam di atas putih Supaya bisa jadi bukti Bahasanya itu adalah hak Anda milik Anda Supaya terjaga Supaya kemudian ada orang Kalau ada orang ingin Mengambilnya Dia tahu kalau itu adalah milik Anda Biarpun sifatnya sementara Selagi Wilayah tersebut adalah Belum dibangun Misalnya ada tanah kosong Saya akan bercocok tanam Sah saja Tapi mendapatkan izin dari Yang berwajib atau pemerintah tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!